Yeay asik Riko naik sepeda Hmm hari ini Riko lagi panas ya Hmm enaknya makan apa ya Aha aku nanti mau makan es krim ah Tunggu ya teman-teman Riko mau ke toko es krim dulu Wah disana ada Riko Riko lagi ngapain ya Oh dia lagi naik sepeda Riko Hei Riko kamu lagi ngapain disini kok main sepeda sendirian sih Iya kak aku gak ada temen nih Kakak main sama aku mau gak Iya aku mau dong emang kita main apa ya enaknya Hmm Riko cuma ada sepedanya satu Iya kami harus ngambil sepeda dulu nih berarti Nah udah ayo aku anterin Ayo ke rumah kamio dulu ya Iya Ayo kita ke rumah kamio dulu Kita ngambil sepeda Eh kamio kamio Iya apa Aku kepanasan Terus kalau kepanasan kenapa Ayo kita beli es krim yuk Hah es krim Hah es krim beli dimana Iya kan segar tapi beli di itu loh yang deket Ohno Yaudah deh kita beli es krim Tapi kamio ambil sepeda dulu ya Iya Kamu sukanya es krim rasa apa Aku suka es krim rasa strawberry Oh kalau kamio sih sukanya rasa coklat Loh kamio kok lurus bukannya belok sana Oh iya kamio lupa rumah kamio kan di sebelah sana kenapa kamio jalan terus Halo nih kakak Iya untung kamu ingetin kakak Nah itu dia sepeda kakak udah kelihatan Itu loh yang warna merah Oh yang sepeda roda dua itu Iya Ayo kita naik sepeda berdua Nah itu dia toko es krimnya udah kelihatan Iya tuh aku jadi pengen yang segar nih Ya emang es krim mas segar Ayo Ayo kita beli Wah kok sepi banget sih gak ada yang beli Iya nih apa cuma kita doang Wah berarti kita pelanggan pertama Iya kali kan itu Orang-orang pengen udah pada pulang Riko Riko tadi kamu mau es krimnya rasa apa Rasa strawberry Oke kalau kakak Mio rasa coklat Mbak kita pesen es krim ya Yang satu rasa coklat Yang satu rasa strawberry Oke adek silahkan ditunggu ya Nanti es krimnya diantar Hmm enak banget ya kak Mio es krimnya Iya nih enak manis segar lagi Iya apalagi ini lagi musim panas Iya cuacanya lagi panas terus Kapan ya turun hujan Hmm kapan ya Oh iya Riko Emangnya kamu bawa uang berapa buat jejen es krim Aku sih cuma bawa 5 ribu doang Oh 5 ribu cukup kok itu Kalau kak Mio bawa 10 ribu Emang satu es krim harganya berapa Harganya 5 ribu murah ya Iya Emang Riko dikasih uang jejen sama siapa Kadang sih sama mama atau enggak papa Oh kalau kak Mio tadi dikasih sama mama Kak Mio Kita habis makan es krim kita kemana nih Gimana kalau kita pergi ke pasar festival aja Wah setuju kan disana kan ada balon Iya ada yang jualan balon Ada yang jualan makan makanan juga Iya tapi cuma balon doang yang mainan Iya emang kamu pingin balon Pingin dong Yaudah nanti kita lihat-lihat dulu balonnya Ayo Riko disana ada tanjakan Kamu kuat enggak Bisa kok Ayo terus maju Nah itu dia pasar festivalnya Wow kok kayak sepi ya Iya emang masih sepi Soalnya kan ini masih siang Hmm yaudah ayo kita ke tempat balon Ayo Tuh cuma ada dua orang Iya yang lainnya kemana ya Iya masih pada belum datang Pasti ini ramenya kalau sore atau enggak Kalau malem Iya apalagi sabtu minggu Iya kalau weekend pasti lebih ramai Wah banyak yang jualan nih Kamu jadi ngiler Hmm kita beli jajanan atau beli balon nih Enggak tau deh kita lihat-lihat aja dulu Wah ini dia nih balonnya Padahal Riko mau beli balon Tapi duit Riko udah habis karena udah beli es krim Wah iya ya Terus gimana dong apa Ayo kami beliin aja deh balonnya Emang cukup Cukup deh Kita tanya dulu abangnya harga balonnya berapa Iya yaudah ayo Abang balonnya harganya berapa bang Balonnya harganya 10 ribu neng Iya bang gak bisa 5 ribu aja gitu Soalnya uang aku tinggal 5 ribu bang Yaudah deh karena neng itu pelanggan pertama Jadi abang kasih diskon Harganya 5 ribu aja Kamu mau balon yang bentuk apa Yeay asik dapet balon Eh Riko kamu mau yang bentuk apa balonnya Yang bulet aja tuh Yang bulet Iya tuh yang warna biru Oh oke deh Eh gak jadi warna biru Riko maunya warna merah aja Oke deh warna merah ya Iya Yeay makasih ya kak Mio Riko dibeliin balon Iya sama-sama Gimana kalau sekarang kita main di taman Ayo kita naik prosotan Ayo Tapi kamu hati-hati ya bawa balonnya Nanti takut meletus Iya deh aku hati-hati Ayo kak Mio kita naik prosotan Iya ayo kita naik prosotan Awas ya balonnya takut meletus Iya aduh lewat mana nih Kamu gimana sih Riko Tunggu-tunggu aku cari dulu Nah ada ini dia Ayo Ayo Kan tangganya disitu Iya iya kakak juga Ngapa deh Emang kamu gak keliatan Enggak Ayo meluncur Iy balonnya gak terbang Iya nih Wah Seru-seru ayo lagi Habis itu kita ke labirin yuk Enggak ah kami yuk takut tersesat Oh yaudah deh nanti kita naik jungkat-jungkit aja Oke deh kita naik jungkat-jungkit aja Ayo Ayo Tungguin dong Riko Iya 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 sini sini Wihihi Wihihi Ceru Iya Ayo naik jungkat-jungkit Tuh 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 Kamu yang di sebelah mana Riko Aku sebelah kiri deh Oke deh berarti kami yuk sebelah kanan Iya Wah seru-seru Kami yuk lihat balonnya ikut jungkat-jungkit Iya iya lucu balonnya ikut naik turun Iya Harija Ayo 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 Di taman Ada capai ya Itu Sepertinya Tata Mio Dan Liko Mereka Ayo 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 Bion Liko Liko Alija Ayo 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 Bion Dong Tak boleh Ini aku baru beli sama kakak Mio Aku belinya di sana loh Di sana mana Ini balonnya beli di pacar festival Tapi Alija Ayo 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 Liko Pinjem Yaudah deh Liko pinjemin Tapi Sebentar aja ya Iya Riko Pinjemin aja balonnya Kamu gak boleh pelit Alija kan gak punya balon Iya deh Riko pinjemin Riko kan anak baik Alija Kita main balonnya Bercama-cama aja ya Oke deh Kita main Bayon Walna Melah Bercama-cama Iya Ayo Tata Mio Kejar kita Iya Iya Ini Kak Mio Kerja Kalian Oke Ayo Kita lari yuk Ayo 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 kita lari Kita Dikejar Sama Tata Mio Ayo Kita temanan nih Kita Kita ke depan Sana aja yuk Iya Kita disana aja Iya Tata Mio Ayo kita kabur Tata Mio Kejar kita Cepat kali Tata Mio Iya Tata Mio Cepat sekali Larinya Tata Mio Tata Mio kan kuat Tata Mio kan kuat punya tongkat penyihil Wah Iya Tata Mio Tata Mio Bicara Bayawan Yakuza Ayo Ayo Tata Mio Ayo Tata Mio Cepat sekali Cepat sekali Nanti Iya Iya Ayo Cepat sekali Tata Mio Aduh Kalian ini Yaudah deh Kita ke Yakuza Ayo Ayo Banget Eh pintunya Mana nih Tata Mio Tata Mio Iya Tata Mio Pasti bisa kalahin mereka Ayo Cini Cini Talan aku Aduh Ayo Cini Kawan Tata Mio Ada talan Tata Tau Hahaha Padahal Tata Mio Kita tinggalin aja Kan kecil Ayo Tata Mio Hebat Yeay Kita berhasil Mengalahkan semua Yakuza Disini Eh Kan masih ada Ada di atas Kita ke atas Yuk Ayo kita ke dalam Ada bocah kuda juga Ayo 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 Kamiya Lewat sini Iya Ini Kamiya Lagi berhati-hati nih Takutnya Di belakang kita Masih ada musuh Karena Tata Mio Tata Mio Tidak pada mati Iya sih Keliatannya Udah pada Meninggoy Semua Udah ya Kita Notuk Ayo Kita ke atas Gue yang duluan ya Iya Alisa Kamu berani kan Iya Alisa Berani Tan ada Tata Mio Ada Riko Ngendap-ngendap Tata Mio Iya Kita harus Berhati-hati Lipat Wah Mereka udah keluar Padahal kita belum Masuk ke dalam ya Tau Padahal kita belum Masuk kok Iya nih Mereka udah Langsung tau aja Keberadaan kita Iya nih Tata Mio Jangan Wah Tata Mio Ayo Tata Mio Wah Tata Mio Hati-hati lah Iya Ini Kamiya juga Berhati-hati Ini ada Satu lagi Yeay Akhirnya Mereka semua Sudah pada Meninggoy Tata Mio Tata Mio Tata Mio Tata Mio Tata Mio Tata Mio Yeay Jalunya main Di sini Kita Belajar Kalahkan Mereka semua Iya nih Seru Banget Babat Selamat Tata Mio Terima kasih Terima kasih.